Bagus Sajiwo Jilid 20 Tiba-tiba berkelebat dua bayangan orang dan tahu-tahu tiga orang yang haus darah itu berhadapan dengan Lindu Aji dan Sulastri. Seperti kita ketahui, suami istri ini mendengar berita tentang Bagus Sajiwo dan mereka sengaja pergi ke Gunung Kawi untuk menyampaikah berita mengembirakan itu kepada Tejomanik dan Retno Susilo. Kedatangan mereka tepat sekali sehingga mereka dapat melindungi Tejomanik dan Retno Susilo yang terancam bahaya maut. Melihat munculnya Lindu Aji dan Sulastri, Tejomanik dan Retno Susilo menjatih girang sekali. Tejomanik segera menghampiri istrinya dan melepaskan ikatan kedua tangannya. Retno Susilo bangkit berdiri dalam keadaan tidak terluka. Melihat pedang istrinya telah patah-patah, Tejomanik segera melepaskan kain pengikat kepalanya, itu adalah senjatanya yang kedua yang disebut Sihang Nila dan istrinya pernah mempelajari kera menggunakan kain pengikat kepala yang panjangnya 1,5 depa ini sebagai senjata. Dia memberikan senjata istimewa itu kepada istrinya. Sementara itu Bagawan Kalas Renggi dan dua orang muridnya menjati marah sekali. Semula mereka terkejut karena mengira bahwa yang muncul itu Parmadi Sisru Linggading dan Muriani, akan tetapi ketika melihat Lindu Aji dan Sulastri yang tidak mereka kenal, Mirka menjati lega dan mi mandang ringan. Heh, sepasang orang muda. Jangan coba-coba mencampuri urusan Bagawan Kalas Renggi. Pergilah kalian berdua kalau tidak ingin mati di tangan kami teriak kakek tua rentak itu dengan suaranya yang tinggi. Sebelum Lindu Aji menjawab, Sulastri yang tadinya merasa betapa ucapan kakek itu amat mim pengaruhinya sehingga hampir saja ia menggerakan kaki pergi, akan tetapi setelah ia berpegang kepada lengan suaminya, pengaruh itu lenyap, mim bentak dengan marah. Heh, tua bangka buddha iblis. Engkau lah yang sudah mau mati, jangan menggunakan kekuatan iblis busuk untuk mim pengaruhi kami. Kami tidak takut padamu, biar ada seratus orang macam engkau ini boleh maju semua, kami tidak akan mundur mendengar ucapan dan mi lihat sikap galak wanita itu. Bagawan Kalas Renggi marah bukan main. Dia mendengus seperti seekor kerbau nila dan matanya menjadi merah. Dia pun tahu bahwa kekuatan sihirnya yang tadi dipergunakan untuk mengusir suami istri muda itu telah gagal. Keparat dia mi maki dan tongkat kayu cendana di tangannya sudah terbang seperti ular hidup ke arah Sulastri. Wanita ini sudah mencabut pedang dan mi nangkis. Terangguk tongkat itu tertangkis akan tetapi Sulastri terhuyung ke belakang. Mundurlah kata lindu aji dan dia pun mi lompat ke depan bagawan Kalas Renggi yang sudah memegang tongkatnya yang kembali ke tangannya. Melihat pemuda ini maju menghampirinya dengan tangan kosong, bagawan Kalas Renggi lalu menyerangnya dengan tongkat cendananya. Biarpun gerakannya lambat dari tampak lemah tenaganya, namun tongkat kayu cendana itu menyambar dasyat, mi bawa angin dan bau yang menyengat hidung. Lindu aji me nyambutnya dengan tangan kosong dan dengan aji bayu sakti, tubuhnya berkelebatan ringan sekali. Dia menghadapi serangan kakek itu dengan ilmu esilatuan arah sakti. Gerakannya seperti seng hanoman yang lincah bukan main. Tak pernah dapat tersentuh tongkat lawan. Sementara itu, melihat kakek sakti Mandraguna itu kini dilawan lindu aji dan dia yakin akan kesaktian pemuda ini, tejomanik lalu mi mutar pecut sakti bajerakirana menyerang Kalajana yang tadi mengeroyuknya. Tar-tar-tar bunga api berpijar dari ujung pecut dan Kalajana sudah sibuk mi mutar golok gergajinya untuk mi lawan dengan hati merasa jerih. Sulastri menghampiri Retno Susilo. Bibi, mari kita hajar buto, raksasa, galiuk muka hitam ini. Aku ingin sekali mi membuntungi dua buah telinganya yang seperti telinga kelelawar itu katanya sambil mi mandang ke arah sepasang telinga raksasa muka hitam itu. Baik, lastri. Aku pun ingin mir muka batang hidungnya yang besar dan belang itu kata Retno Susilo yang wataknya juga amat keras dan suka bergurau di waktu mudanya. Tentu saja ia hendak mi ngatakan bahwa raksasa itu adalah seorang hidung belang yang pantas dihajar. Kaladama menjati makin hitam kulit mukanya karena marah mendengar dua orang wanita itu berkelakar dengan kata-kata yang menghina dan mi mandang rendah kepadanya. Kalian mampus di tanganku bentaknya dan kini dia benar-benar hendak mi bunuh dua orang wanita itu, betapapun cantik menariknya mereka karena dia melihat pihaknya kini teranca em. Bagaikan seekor singa kelaparan dia menubruk dan menerjang dua orang wanita itu dengan golok gergajinya. Akan tetapi Retno Susilo dan Sulastri dengan mudah menghindar, lalu Mirka mengeroyok kaladama dari kanan kiri. Gerawan mereka tadi bukan sekedar ancaman gertak sambal, melainkan kini gulungan sinar pedang Sulastri terus-menerus menyambar ke arah kedua telinganya, dan gulungan sinar kebiruan dari kain ikat kepala berwarna biru itu benar-benar selalu menyambar ke arah hidungnya. Serangan dua orang wanita itu membuat kaladama benar-benar terkejut. Sama sekali tidak disangkanya bahwa wanita muda yang baru muncul itu ternyata juga merupakan seorang wanita yang sakti mandraguna dan gerakan pedang itu ganas bukan main. Tingkat kepandayan kaladama memang sedikit lebih tinggi dibandingkan tingkat Retno Susilo, akan tetapi setelah kini Sulastri membantu dan kaladama dikeroyok, sebentar saja raksasa itu menjadi repot sekali. Dia terdesak hebat dan hanya mampu menggerakkan goloknya untuk menangkis sinar pedang dan sinar kain ikat kepala. Sing sinar pedang untuk kesekian kalinya menyambar dasyat ke arah telinga kirinya. Kaladama menggerakkan goloknya menangkis. Teranggerk dia terkejut sekali melihat ujung goloknya patah sedikit di sambar pedang lawan. Karena kaget, dia tidak mampu menghindar ketika sinar biru menyambar ke arah mukanya. Dia hanya dapat miringkan mukanya namun tetap saja sinar biru itu menyerempet tujung hidungnya. Prat darah mengucur dan ujung bukit hidung besar itu remuk. Kaladama mengeluarkan teriakan dan pada saat itu, sinar pedang menyambar. Kret daun telinga kiri kaladama terbabat putus. Aduh raksasa muka hitam itu melompat ke belakang dan memutar golok melindungi dirinya. Darah menetes-netes dari telinga kiri dan batang hidungnya. Sementara itu, kalajana juga sudah terdesak hebat dan dua kali pundak dan hidungnya disengat tujung pecut bajerakirana sehingga baju berikut kulit dagingnya tersayat, berdarah dan terasa perih panas. Dia juga hanya mampu melindungi dirinya dengan putaran goloknya. Bagawan kalas renggi merasa penasaran bukan main. Segala ajian dan ilmu sihirnya telah dia keluarkan untuk merobohkan lindu aji, namun semua usahanya sia-sia belaka karena semua sihirnya dapat dipunahkan oleh orang muda itu. Ketika Mi lihat betapa dua orang muridnya terluka, dia mengeluarkan pekek teinggi dan tampaklah asap hitam mengepul Mi menui udara di situ. Lindu aji cepat menggunakan kedua tangan untuk mendorong asap itu, sedangkan Sulastri, Retno Susilo, dan Tejomanik berlompatan ke belakang, khawatir kalau-kalau asap hitam itu beracun. Tiga orang lawan mereka kini sudah tidak tampakah, tertutup asap hitam. Tiba-tiba asap hitam yang mulai Mi mudar itu kini Mi luncur ke arah lindu aji. Tentu saja dia terkejut dan cepat menyambut dengan dorongan kedua tangan dengan tenaga sakti Surya Chandra. Wu-u-u-ut, belar tubuh lindu aji terguncang keras akan tetapi dia tidak keroboh, hanya terpaksa melangkah mundur tiga kali karena pertemuan tenaga itu Mi buat dia terdorong amat kuatnya. Asap hitam menghilang dan tampaklah kini pihak musuh. Bagawan Kalasrenggi masih berdiri dengan tongkat cendana di tangan, terkekeh girang. Kalajana berdiri dengan muka pucat dan wajahnya menyeringai menahan rasa nyeri di pundak dan punggungnya yang terpatuk ujung pecut bajerakirana. Kaladama berdiri di sampingnya, juga menyeringai menahan rasa nyeri karena ujung hidungnya penyok dan daun telinga kirinya buntung. Agaknya dia sudah menggunakan obat bubuk putih ditaburkan di tempat luka sehingga kini tidak mengucurkan darah lagi. Dan ternyata, ketika asap hitam mengepul tebal tadi, di pihak musuh telah muncul tiga orang yang tidak ketahuan kedatangan mereka. Lindu Aji Mi mandang kepada laki-laki yang berdiri menghadapinya. Dia menduga bahwa tentu orang ini yang tadi menyerangnya, mendorong asap hitam ke arahnya karena dari tempat orang itu berdiri asap itu tadi menyambar. Dia Mi mandang penuh perhatian karena maklum bahwa orang ini Mi miliki kesaktian yang luar biasa sehingga tenaga Surya Chandra yang diakerahkan masih kalah kuat. Laki-laki itu seorang pemuda berusia kurang lebih 24 tahun, wajahnya tampan dan gagah. Melihat pakaian dan ikat kepalanya, mudah diduga bahwa tentu pemuda itu seorang bersuku Bali dan melihat pakaiannya yang mewah, dapat diduga bahwa dia seorang hartawan. Tampan dan gagah, namun pandang matu dan senyumnya Mi bayangkan kesombongan. Pemuda itu bukan lain adalah Tejakas Mala, pemuda dari Bali yang menjadi utusan Raja Klungkung bersama Cakra Sakti dan Chandra Baya, dua orang senopati Klungkung yang diperbantukan kepada Tejakas Mala. Seperti telah diatur dalam rencana persekutuhan di Belambangan, kalau Bagawan Kalas Renggi dan juga dua orang muridnya bertugas Mim bunuh Kita Jomanik dan istrinya, maka Tejakas Mala dan dua orang pembantunya itu ditugaskannya untuk Mim bunuh Parmed yang berjuluk Seruling Gading dan istrinya, Muriani. Tejakas Mala dan dua orang senopati Klungkung berangkat ke Pasuruan, tempat tinggal suami istri yang akan dibunuhnya. Akan tetapi ternyata rumah itu kosong dan dia mendapat keterangan bahwa Parmadi dan Muriani tidak berada di rumah, sedang melakukan perjalanan entah kemana. Para tetangga yang ditanyai tidak ada yang tahu kemana suami istri itu pergi. Karena tidak berhasil menemukan suami istri yang harus dibunuhnya, Tejakas Mala lalu mengajak dua orang. Pembantunya pergi ke Gunung Kawi, untuk melihat bagaimana pelaksanaan tugas Bagawan Kalas Renggi dan dua orang muridnya terdesak hebat. Kakek itu mengeluarkan awan hitam dan hendak melarikan diri, akan tetapi pada saat itu muncul Tejakas Mala dan dua orang pembantunya sehingga dia tidak jadi melarikan diri karena ia tahu bahwa pemuda dari Bali itu boleh diandalkan. Maka Bagawan Kalas Renggi dan dua orang muridnya tidak jadi melarikan diri. Lindo Aji melihat betapa dua orang yang lain juga mengenakan pakaian seperti bangsawan dari Bali Dwi Pa. Melihat keakraban sikap Bagawan Kalas Renggi dan dua orang muridnya dengan tiga orang Bali itu, dia menduga bahwa mereka itu pasti ada hubungan. Sementara itu, kita Jomanik juga memperhatikan tiga orang yang baru muncul dan dengan pecut berajak kirana yang sudah tergulung di tangan kanan dia mi langkah dan berdiri di samping Lindo Aji menghadapi Tejakas Mala yang mi mandang dengan bibir tersenyum mengejek dan sinar mati mi mandang rendah. Kami melihat bahwa Andika bertiga adalah orang-orang yang datang dari Bali Dwi Pa. Apakah yang menjadi keperluan Andika datang ke rumah kami dan siapakah Andika tanya Tejomanik? Anak mas Tejakas Mala, orang muda dan istrinya itu yang mim bantu Tejomanik sehingga kami gagal kata Bagakala dan kalas Renggi kepada Tejakas Mala. Pemuda ini tersenyum mi mandang kepada Kita Jomanik, lalu kepada Lindo Aji dan kepada Retno Susilo dan Sulastri yang berdiri di belakang suami mereka. Lalu dia mi mandang kepada Kita Jomanik dan mi lihat pecut tergulung di tangan Satria ini, dia lalu menjawab pertanyaan tadi. Kalau aku tidak salah duga, Andika tentu Kita Jomanik yang terkenal sebagai pembela mataram dan pecut di tangan Andika itu agaknya yang disebut pecut Sakti Bajra Kirana. Benar, orang muda, jawab Kita Jomanik tegas. Dan siapakah Andika namaku Tejakas Mala dan dua orang ini adalah cakra Sakti dan Candrabaya yang menemani aku. Kedatanganku ini untuk mim bantu pemen Bagawan Kalas Renggi untuk mim bunuh engkau dan istrimu, Kita Jomanik pemuda itu berkata dengan sikap sombong sekali, seolah apa yang diucapkan itu pasti akan terjadi. Retno Susilo tak dapat menahan lagi kesabarannya. Ia lalu berkata dengan nada keras dan marah. Bocah sombong. Engkau dan kawan-kawanmu yang berjumlah naem orang hendak mengeroyok kami? Bagus, kiranya engkau seorang pemuda Bali yang lagaknya saja sombong, akan tetapi ternyata hanya seorang pengecut yang beraninya mengandalkan keroyokan dengan jumlah banyak mendengar ucapan ini, tejakas malah hanya mim perlebar senyumnya. Dia adalah seorang pemuda gemblengan yang tidak mudah dibakar perasaannya, tetap tenang dan waspada. Ha, Andika tenti istri kita Jomanik yang bernama Retno Susili. Hem, biarpun Andika pantas menjadi bibiku, namun harus kuakui bahwa Andika masih tampak ke muda dan cantik jelita. Retno Susilo dan Entika sekalian, aku tejakas malah sama sekali bukan seorang sombong yang pengecut. Untuk mengalahkan kalian kami tidak perlu melakukan pengeroyokan. Dengarlah tantanganku, aku menantang siapa saja di antara kalian untuk menandingi aku. Dan kalau Andika sekalian berani disebut pengecut, kalian bahkan boleh maju bersama mengeroyok aku seorang bukan main sombongnya tantangan itu. Tejakas malah menantang agar dia seorang deiri dikeroyok dua pasang suami istri itu. Keparat sombong. Biar aku yang milawannya teriak Sulastri marah, akan tetapi lindu Aji yang sudah tahu bahwa pemuda di depannya itu bukan sekedar mimbuah dan menyombongkan diri, segera mencegahnya. Mundurlah, dia jeng, katanya dan Sulastri tidak jadi mi langkah maju. Biarkan aku saja yang menghajar bocah sombong bermulut lancang ini bentak Retno Susilo. Mundurlah, biar aku saja yang menandinginya kata kita jomanik mencegah istrinya. Hahaha, daripada berebut lebih baik kalian berempat maju semua, agar lebih mudah bagiku untuk mimbasmi kalian kata Tejakas malah yang tidak mimbawa senjata. Lindu Aji berkata kepada kita jomanik, Paman, biarkan saya yang maju melawan Tejakas malah ini, kami sama-sama muda, kita jomanik yang juga dapat menduga bahwa Tejakas malah tentu seorang yang tangguh sekali, mengangguk dan mundur. Berhati-hatilah, anak mas, kini Tejakas malah mi mandang kepada Lindu Aji penuh perhatian. Kiemm, engkau yang bosan hidup mewakili mereka maju seorang diri mi lawan aku? Katakan dulu siapa namamu agar engkau tidak mati tanpa nama, Tejakas malah, namaku Lindu Aji, Tejakas malah yang tinggal di Bali Dwi pa pernah mendengar nama ini. Akan tetapi bagawan kalas renggi dan dua orang muridnya terkejut mendengar nama ini. Mereka sudah mendengar ketenaran nama Lindu Aji. Anak mas Tejakas malah, dia itu senopati mataram yang terkenal, bisik bagawan kalas renggi kepada rekannya. Akan, tetapi Tejakas malah adalah seorang yang jumawa, percaya akan kesaktian sendiri hingga selalu mi mandang rendah orang lain. Dia mi mandang wajah Lindu Aji dengan sinar mati mencorong, lalu berkata, Hem, bagus sekali. Kalau engkau senopati mataram, lebih kuat alasanku untuk mi membunuhmu lebih dulu. Bersiaplah engkau untuk menerama kematianmu. Aku sudah siap mi layanimu, Tejakas malah kata Lindu Aji dan dia pun, telah mengumpulkan seluruh kekuatan batinnya dan waspada karena maklum akan kesaktian lawan. Sambut Aji Kubayu Tantra, Tejakas malah mengangkat dua tangannya ke atas dengan dua telapak tangan menghadap ke atas, kemudian kedua tangan itu turun dan dihadapkan ke arah Lindu Aji. Sir, wuuus dari kedua tangan Tejakas malah itu keluar angin yang amat kuat, menerpa ke arah Lindu Aji. Bahkan angin itu mimbawa getaran yang dasyat sehingga terasa pula oleh Ki Tejomanik, Retno Susilo, dan Sulastri walaupun mereka itu tidak diserang langsung dan hanya keserempet saja. Ki Tejomanik cepat duduk bersila, diturut oleh Retno Susilo dan Sulastri, mengerahkan kekuatan batin dan tenaga sakti. Mereka untuk melindungi diri karena merasa betapa jantung mereka berdebar keras. Lindu Aji tentu saja yang paling hebat merasakan karena dialah yang menjadi sasaran serangan angin dasyat itu. Lindu Aji dengan tenang lalu bersedekap dan mengerahkan Aji Tirta Bantala sehingga pada saat itu, dia laksana air atau tanah. Angin itu menyambar, mendorong dengan kekuatan dasyat, bahkan lalu berputar seperti angin lesus, beliung, angin berputar yang kalau mengamuk di pedusunan mampu mencabut sebuah rumah dan mim bawanya mim bubung ke atas. Akan tetapi, Lindu Aji bersikap bagaikan tanah diserang angin. Sedikit pun tidak bergeming walaupun dia merasa betapa hebatnya serangan itu sehingga hampir saja pertahanannya jebol. Tejakas malah hampir tidak dapat mempercaya apa yang dilihatnya. Pemuda bernama Lindu Aji itu mampu menahan serangan Aji Bayu Tantra yang biasanya tidak pernah gagal mengalahkan seorang musuhnya. Dia merasa penasaran bukan main dan setelah menghentikan Aji Bayu Tantra sehingga angin itu lenyap ketika dia menurunkan kedua tangannya, dia mengerahkan ajiannya yang lain. Lindu Aji, jangan bangga karena engkau mampu menahan serangan pertamaku tadi. Sekarang lawanlah ini, seng naga kalah, tejakas malah mengembangkan kedua tangannya. Dan muncullah uap putih bergumpal-gumpal di atas kepalanya dan uap putih itu perlahan-lahan berubah menjadi bentuk seekor naga. Naga itu kini menerkam ke arah Lindu Aji. Serangan kedua ini pun merupakan serangan ilmu sihir yang merupakan keahlian tejakas malah, di samping Aji kedikdayaan tubuhnya yang sudah digembleng dengan Aji Kanuragan tingkat tinggi. Melihat serangan ini, Lindu Aji merendahkan tubuhnya dengan menekuk kedua kakinya, yang kanan di depan dan yang kiri di belakang, lalu dia mendorong dengan kedua telapak tangannya ke arah naga yang hendak menerekamnya. Wuuut, was bayangan naga terdorong mundur ketika bertemu dengan dorongan kedua tangan Aji. Beberapa kali naga itu mencoba untuk menerjang laki, namun setiap kali terdorong mundur oleh dorongan kedua tangan Aji. Haiiiiit ketika naga itu masih mencoba menyerang, Lindu Aji mengeluarkan pekek melengking ini dan mengerahkan seluruh tenaga sakti Surya Chandra. Wuuut, belar bentuk naga itu terpental ke belakang dan lenyap, berubah menjadi gumpalan uap yang melayang kembali ke arah kedua telapak tangan Tejakas Mala. Akan tetapi diam dia M. Lindu Aji terkejut karena ketika tenaga saktinya menghantar M. naga jadi-jadian itu, dia merasa seluruh tubuhnya tergetar sehingga dia maklum bahwa lawannya itu benar-benar tangguh bukan main. Padahal tadi dia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Gumpalan uap berbentuk naga itu tidak ambiar atau sirna, milainkan mila yang kembali ke arah kedua telapak tangan Tejakas Mala. Ini M. membuktikan bahwa tidak mustahil pemuda itu M. miliki tenaga sakti yang lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Sementara itu, Tejakas Mala semakin penasaran. Selama turun gunung meninggalkan gurunya, belum pernah dia bertemu tanding setangguh ini. Dua ajiannya yang ampuh telah gagal mengalahkan Lindu Aji. Padahal, biasanya Aji Bayu Tantra, apalagi aja naga kala, dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya yang terkenal sakti Mandraguna. Kini, kedua ilmunya itu sama sekali tidak mampu mengalahkan lawan, apalagi merobohkan dan menewaskannya. Saking penasaran, dia menjadi marah sekali dan begitu dia marah, seluruh tubuhnya bergerak menggigil dan terdengar bunyi tulang-tulangnya berkerotokan. Pemuda yang tampan itu kini menjadi menakutkan, memiliki wibawa yang membuat orang merasa ngeri. Matanya seperti mencorong dan tubuhnya seolah menjadi semakin besar, rambutnya berdiri dan dari tenggorokannya keluar suara menggereng yang menggetarkan bumi. Inilah prabawa singa yang mendatangkan wibawa seolah seekor singa yang menakutkan semua musuhnya. Lindu Aji sekaranglah saatnya engkau akan mampus di tanganku. Aau urge gghahaha tiba-tiba pejakas malah mengeluarkan suara gerengan yang dasyat bukan main. Bahkan kita Jomanik, Retno Susilo, dan Sulastri sendiri, tiga orang yang sakti mandraguna dan yang sudah duduk berselah itu, tergetar dan terguncang tubuhnya dengan jantung seperti dilanda getaran yang dasyat. Mereka bertiga mengerahkan seluruh tenaga sakti mereka untuk menahan diri agar jangan sampai menderita luka dalam. Lindu Aji yang langsung menerima serangan suara sakti itu tentu saja dilanda kekuatan yang paling dasyat. Dia terkejut dan maklum bahwa kalau dia melawan Aji yang lain yang mengandalkan kekuatan tenaga sakti, dia tidak akan kuat bertahan. Aji kesaktian yang dipergunakan tejakas malah itu adalah kekuatan dari iblis yang amat hebat dan kiranya tidak mungkin dapat dilawan dengan kekerasan pula. Dia akan kalah kalau dia menggunakan kekerasan milawannya. Maka dia pun lalu berdiam diri, menyerahkan diri seutuhnya kepada kekuasaan gusti Allah seperti yang dahulu diajarkan kepadanya oleh Mendiarsit Jobudi. Inilah yang disebut sarinya Aji Sikap Tirta Bantala. Dirinya seolah berubah memiliki sifat air atau tanah. Terasa olehnya getaran dan guncangan dasyat itu milandanya, namun hanya guncangan saja yang diakibatkan serangan Aji Sikap Bairawa yang dipergunakan tejakas malah itu. Getaran atau guncangan dasyat itu melanda dan lewat tanpa melukainya, hanya mengguncangkannya, akan tetapi karena tidak ada kekuatan kasar darinya, maka dia tidak terluka atau terbanting roboh. Hampir tejakas malah tidak percaya akan apa yang dihadapinya. Juga teman-temannya amik mandang dengan takjub. Mereka yang berdiri di belakang tejakas malah, tidak terlanda semua serangan tadi. Namun mereka dapat merasakan hebatnya serangan-serangan yang dilancarkan tejakas malah kepada lindu Aji. Namun ternyata lindu Aji dapat menahan diri dan belum juga dapat dirobohkan. Bagaimanapun juga, tejakas malah bermatu jelih dan diami lihat bahwa biarpun dapat menahan serangan-serangannya, namun lindu Aji tampak berkeringat, wajahnya agak pucat dan pernapasannya memburu. Hal ini menandakan bahwa lawannya itu terpengaruh juga dan kekuatan batinnya berkurang sebagai akibat menahan gempuran-gempurannya. Bagus! Makin tangguh engkau, semakin puas hatiku dapat akhirnya mim bunuhmu, lindu Aji bentaknya dan kini dia mim buat gerakan mencakar-cakar dengan kedua tangan menyelang seperti seekor kucing mim cakar-cakar. Semua orang melihat dan terbelalak betapa tangan pemuda tampan itu kini mim bara merah sekali dan mim ngeluarkan asap. Demikian hebat panas yang keluar dari kedua telapak tangan itu sehingga terasa oleh semua orang yang berada di situ. Haha, lindu Aji! Perlihatkan ketangkasanmu dan sambutlah Aji Chondromowo ini kata tejakas malah setelah tertawa dan dia mula ini imbuat gerakan silat seekor kucing atau harimau yang hendak menyerang lawannya. Lindo aja waspada dan berhati-hati sekali karena dia maklum bahwa sekali ini dia berhadapan dengan seorang pemuda yang benar-benar sakti mandraguna dan tangguh sekali. Dia pun cepat mengerahkan Aji Bayu Sakti untuk kecepatannya, Aji Surya Chandra untuk mengisi tenaganya, dan bersilat dengan ilmu silatuan arah sakti. Begitu tejakas malah menerkam seperti seekor harimau dengan kedua tangannya yang membara dan panas itu mim bentuk kacakar, Aji cepat mengelak. Dari samping dia pun mim balos dengan tamparan tangannya ke arah lambung lawan. Ini bukan sembarang tamparan karena mengandalkan tenaga sakti yang hebat, yang mampu menghancurkan batu karang. Plak lengan tejakas malah menangkis lengan lindu Aji dan akibatnya, lindu Aji terhuyung ke belakang, sedangkan tejakas malah hanya mundur dua langkah. Ini saja sudah mim buktikan bahwa pemuda Bali itu benar-benar mim miliki tenaga yang lebih kuat. Dia terkekeh lalu menyerang lagi dengan gencar. Gerakannya cepat, terengginas, dan kuat. Kedua cakar mim bara itu seolah menjadi banyak sekali, bertubi-tubi menyerang ke arah lindu Aji. Hawa panas menerpa, tubuh dan muka Aji sehingga dia mulai terdesak hebat. Melihat lawannya terdesak namun dengan gesitnya dapat selalu mengelak, tejakas malah tidak sabar lagi. Lindu Aji memang menyeling ilmu silat wanara sakti dengan ilmu silat gubahannya sendiri dari gerakan ular dan burung alap-alap sehingga tubuhnya dapat bergerak amat cepatnya, apalagi dia menggunakan Aji bayu sakti sehingga tubuhnya ringan seperti angin. Melihat ini tejakas malah tiba-tiba menekuk kedua lututnya dan dengan mengeluarkan suara menggereng seperti singa tadi, dia menyerang dengan dorongan kedua tangannya ke arah lindu Aji. Angin dasyat menyambar, mim bawa sinar merah dari api mim bara menyergap lindu Aji. Pendekar ini mengerahkan tenaga dan menyambut dan faan diorongan kedua tangannya. Araw urghah yaa'at. Belaar tubuh lindu Aji terpental dan terbanting roboh telentang. Sulastri menubruknya dan terdengar tejakas malah tertawa bergelak. Akan tetapi, ketika dia hendak mengirim pukulan terakhir yang akan dapat mim bunuh mindu Aji dan Sulastri, tiba-tiba terdengar cambuk mi ledak dan kita jomanik sudah menyerangnya dengan sambaran pecut bajerakirana. Pecut ini adalah sebuah senjata yang amat ampuh dan tejakas malah agaknya tahu benar akan hal itu, maka dia pun tidak berani menyambut dan dengan menggulingkan tubuhnya dia mengelak lalu kedua tangannya mendorong selagi tubuhnya bergulingan ke arah tejomanik. Satria gagah ini mencoba bertahan, namun dia pun terpental dan terbanting roboh. Repnel Susilo cepat menubruk suaminya dan mi meriksa keadaannya. Hahaha. Sekarang, kalian berempat, dua pasang suami istri Pembla Mataram, akan tewas di tangan tejakas malah. Sambutlah, Aaw urghah. Kedua tangan yang merah mimbara itu mendorong ke arah empat orang yang kebetulan berada di tempat yang saling berdekatan. Lindo Aji dan Tejomanik sedang dalam keadaan tidak siap karena benturan tenaga tadi mengguncangkan tubuh mereka. Dan dua orang wanita itu pun sedang berjongkok dan menolong suami masing-masing, maka serangan itu dasyat sekali dan menganca em keselamatan nyawa empat orang itu. Siu Uut, was dua sosok bayangan berkelebat seperti kilat menyambar dan dorongan tangan yang mimbara dari tejakas malah itu bertemu dengan hawa pukulan yang menyambutnya dari depan. Tejakas malah terkejut, bukan main sampai mi lompat ke belakang ketika ia merasa betapa hawa yang amat dingin menyambut pukulannya yang panas sehingga dia merasa betapa tangannya yang panas seperti api bertemu air dingin. Semua orang mi mandang dan di situ sudah berdiri seorang wanita cantik dan seorang pemuda tampan. Kita Jomanik, Retno Susilo, Lindo Aji, dan Sulastri berempat mi mandang dengan metel, terbelalak ketika mereka mengenal bahwa wanita cantik itu adalah Maya Dewi. Masih tetap cantik jelita, akan tetapi kini pakaiannya tidak mewah seperti dulu, tidak lagi pesolek. Mi lainkan berpakaian sederhana dan mukanya tidak berbalut bedak. Kita Jomanik dan Retno Susilo mi mandang dengan metel, terbelalak penuh keraguan kepada pemuda yang berdiri dekat Maya Dewi. Mereka sudah mendengar kabar bahwa putera mereka, Bagus Sajiwo, kini tampak bersama-sama Maya Dewi. Apakah pemuda tinggi tegap ini putera mereka? Mereka kehilangan Bagus Sajiwo ketika anak itu berusia 6 tahun? Kini mereka menghadapi seorang pemuda dewasa berusia 20 tahun? Tentu saja mereka meragu. Besar perbedaan antara anak berusia 6 tahun dan pemuda berusia 20 tahun? Maya Dewi, yang jantungnya berdebar tegang melihat Kita Jomanik dan Retno Susilo, apalagi melihat Lindu Aji dan Sulastri yang pernah menjadi musuh besarnya, sengaja menghadapi naem orang yang memusuhi Kita Jomanik itu. Ia tersenyum mengejek Mi Mandang kepada Tejakas Mala, Chandrabaya dan Cakra Sakti, ketiganya dari Bali, lalu kepada Bagawan Kalasrenggi, Kaladama dan Kalajana. Enam orang, tiga dari Bali dan teiga dari belambangan ini memang merupakan tokoh-tokoh baru yang baru saja datang dari Bali dan Bagawan Kalasrenggi beserta dua orang muridnya juga baru 1-2 tahun pindah ke belambangan dari Bali, Maka Mi lihat mereka bernaem, Maya Dewi sama sekali tidak mengenal mereka. Sebaliknya enam orang itu pun tidak mengenal wanita cantik yang dulunya merupakan datuk sesat yang dikenal semua tokoh dunia petualangan. Maya Dewi dianggap seorang iblis bertina yang kejam, curang, bahkan pernah merendahkan diri menjadi antek dan pelik sandi Kumpeni Belanda yang tangguh dan dipercaya. Melihat betapa tadi tejakas malah yang tampan itu nyaris mim bunuh kita jomanik dan lindu aji bersama istri mereka, Maya Dewi tersenyum lebar dan tertawa mengejek. Biarpun ia kini bagaikan seekor singa betina kelaparan berubah menjadi seekor domba yang lembut, namun tetap saja wataknya yang lincah masih kadang muncul, walaupun kini kelincahannya tidak melanggar kesopanan. Ia sudah dapat membedakan dan mengerti benar mana yang sopan dan tidak sopan, mana yang bersusila dan teindak, terutama sekali mana yang baik dan jahat. Hihi melihat pakaian kalian, aku berani mimastikan bahwa kalian ini tentu orang-orang dari Bali dan yang tiga itu pakaiannya seperti bangsawan belambangan. Apa yang mendorong kalian berkeliaran sampai ke sini dan mencoba mim bunuh orang-orang gagah perkasa, para satria pembela? Mataram? Sudah pasti kalian ini antek-antek kadipatan belambangan yang ku dengar kini sedang bersiap-siap menentang Mataram. Hihi, lucunya. Orang-orang macam kalian mana mungkin dapat mengalahkan para satria? Melawan aku seorang pun kalian berenam takkan mampu menang. Apalagi itu badut yang hidung dan sebelah telinganya buntung. Hihi, buruk sekali. Hayo kalian cepat pergi dari sini atau terpaksa aku akan membuntungi hidung kalian semua, baru tahu rasa empat orang pendekar pembelam Mataram itu bengong. Milihat aksi dan mendengar ucapan Maya Dewi. Hampir mereka tidak dapat percaya kepada pendengaran, mereka sendiri dan dalam keadaan biasa mereka tentu mengira Maya Dewi hanya berlagak dan sesungguhnya wanita itu berpihak kepada musuh. Akan tetapi mereka teringat akan cerita Kisumali bahwa Maya Dewi juga mimbelaki Sumali. Akan tetapi kita Jomanik dan Retna Susilo tetap mimandang kepada Bagus Sajiwo dengan Matwa, tak pernah berkedip. Melihat Maya Dewi menghadapi dan mengejek enam orang itu, Bagus Sajiwo tidak peduli. Dia percaya akan kemampuan Maya Dewi. Dia juga sejak tadi mimandang kepada kita Jomanik dan Retna Susilo. Hanya keteguhan batinnya saja yang mimbuat pemuda ini tidak digoyahkan oleh keharuan yang amat sangat. Dengan tenang dia maju melangkah menghampiri suami istri itu, lalu minjatuhkan dirinya berlutut menyembah kepada ayah ibunya dan berkata, suaranya agak gemetar karena dia menahan keharuan. Ayah dan ibu, ampunkan anakmu Bagus Sajiwo yang baru sekarang pulang Bagus Retna Susilo menjerit. Bagus Sajiwo kita Jomanik juga berseru. Kini mereka tidak ragu lagi dan Retna Susilo sudah menubruk dan merangkul puterannya sambil menangis terseduh. Seduh. Kita Jomanik juga menepuk-nepuk pundak puterannya dengan hati berbunga-bunga. Suami istri ini merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Akan tetapi kita Jomanik menyadari keadaan lalu berkata kepada puterannya. Bagus Sajiwo, nanti saja kita rayakan pertemuan yang mim bahagiakan ini. Sekarang waspadalah karena kita menghadapi lawan yang amat tangguh dan berbahaya Retna Susilo juga menyadari keadaan, maka ia melepaskan rangkulannya. Bagus Sajiwo bangkit berdiri dan mereka semua mi mandang ke arah Maya Dewi yang masih mim perolok-olok terjakas malah dan kawan-kawannya. Tantangan Maya Dewi tadi membuat pelingat terjakas malah menjati merah. Akan tetapi dia juga merasa kagum kepada wanita yang amat cantik itu. Dia maklum bahwa wanita itu bukanlah seorang gadis yang masih hijau. Biarpun tampak masih muda namun jelas bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita yang sudah matang, cerdik, sakti dan berbahaya. HMM, wanita cantik bermulut tajam dan bernyali hari mau, siapakah Handika? Mengaku siapa Handika agar aku dapat mempertimbangkan apakah Handika juga layak dibunuh atau tidak kata Teja Kasmala. Maya Dewi tersenyum manis sekali. Tadi, ia melihat betapa pemuda tampan ini telah mengalahkan Lindu Aji. Hal ini saja sudah mim buktikan bahwa pemuda itu memang sakti mandraguna dan merupakan lawan yang amat tangguh sekali. Ia pun ingin sekali mengetahui siapa orang masih begini muda tiba-tiba muncul sebagai orang yang amat sakti ini. Sengaja ia mim mancing kemarahan orang dengan kata-kata yang milpahkan. Eh, engkau ini cucuku berani bersikap tidak tahu aturan kepada nenekmu. Orang muda harus mim perkenalkan diri lebih dulu wajah Tejakas malah menjatih merah. Wanita ini benar-benar berlidah teraja em. Baik, aku Tejakas malah, murid utama Seng Bagawan Eka Berata dari Gunung Agung di Bali Dwi Pa. Nah, mengakulah engkau, siapa namamu berani menantang kami dia em. Dia em Maya Dewi terkejut. Tentu saja ia sudah mendengar akan nama besar Seng Bagawan Eka Berata, pertapa di Gunung Agung, Bali Dwi Pa itu. Nama besarnya sudah tersohor sampai ke Banten. Akan tetapi ia sengaja tersenyum seperti mi mandang ringan. Ah, ruranya murid Bagawan Eka Berata dari Gunung Agung. Ketahuilah, Tejakas malah, aku Maya Dewi, babo-babo tiba-tiba Chandra Baya, Senopati Klungkung yang berusia 30 tahun, bertubuh tinggi besar dan berwajah bopeng itu berseru. Aku pernah mendengar nama Maya Dewi. Bukankah Handika yang dijuluki Iblis Cantik dari Banten itu Maya Dewi tersenyum lebar sehingga tampak deretan giginya yang putih berkilat. Dahulu memang benar, akan tetapi sekarang aku berjuluk Dewi Pembunuh Iblis Maca M. Engkau ini bojeleng-bojeleng Iblis Laknat Chandra Baya memaki. Aku mendengar bahwa Maya Dewi musuh bebu yutan Mataram. Akan tetapi sekarang malah mim bantu orang-orang Mataram, keparat. Engkau pengkhianat. Heh, muka buruk yang buruk. Aku mau begini begitu, apa pedulimu? Kalau engkau berani, majulah, biar ku kirim ke akhirat menjat'i intip neraka kau Raden Tejakas malah, serahkan perempuan ini kepada kami, akan ku juing-juing, cabik-cabik. Tubuhnya, ku hancur lumetkan kepalanya Chandra Baya berteriak dan Chandra Sakti, rekannya yang juga senopati dari Kerajaan Kelungkung sudah bergerak mendampinginya menghadapi Maya Dewi. Tejakas malah lebih mim perhatikan bagus sajiwaw yang tadi telah menangkis serangan mautnya yang dia tujukan kepada kita Jomanik dan Lindu Aji beserta istri mereka. Dia tahu bahwa pemuda yang baru datang ini yang kemudian melihat adegan singkat tadi dia ketahui bahwa dia adalah putra kita Jomanik, merupakan seorang lawan yang tangguh, bahkan lebih tangguh dibandingkan kita Jomanik atau Lindu Aji. Maka, dia tidak begitu mim perdulikan Maya Dewi dan ketika Chandra Baya dan Chakra Sakti berdua menghadapi Maya Dewi, dia hanya mengangguk saja untuk menjawab ucapan Chandra Baya tadi. Pandang matanya masih terus ditujukan kepada bagus sajiwaw yang kini sudah berdiri di depan kedua orang tuanya, menghadapinya. Sementara itu, Maya Dewi yang sudah menghadapi dua orang senopati Kelungkung itu, mengejeka. Hai, kalian berdua orang-orang jelek dari Bali. Katakan dulu siapa kalian agar kelak aku dapat mengabarkan kepada keluarga kalian bahwa kalian sudah mampus hari ini Maya Dewi, perempuan keparat bentak Chandra Baya marah, kami Chandra Baya dan Chakra Sakti, dua orang senopati Kerajaan Kelungkung, hari ini akan menematkan riwayatmu. Hai, ilih. Chandra Baya sudah menerjang maju, tangan kanannya yang panjang dan besar itu menyambar dalam bentuk cakar ke arah dada Maya Dewi. Melihat sambaran tangan itu, Maya Dewi maklum bahwa kepandayan orang ini tak perlu dikhawatirkan, sebelum ia bertemu bagus sajiwaw dan memper oleh tambahan tenaga sakti karena makan jamur Dwi Pasudi dan berlatih Aji Sari Bantala, tingkat kepandayan Chandra Baya ini masih tidak akan mampu menandinginya. Apalagi sekarang. Dengan amat mudahnya is mengelak. Hanya sedikit saja menggeser kaki miringkan tubuh, cengkeramen tangan Chandra Baya hanya mengenai tempat kosong. Pada saat itu Chakra Sakti berseru nyaring sambil menghantam dengan kepayan tangannya yang panjang kurus. Chiaat kepalan tangan yang hanya merupakan tulang terbungkus kulit itu menyambar cukup hebat, mendatangkan angin bersiut. Namun, sambil tersenyum Maya Dewi ini ngelak lagi. Dua orang senopati itu menjadi penasaran sekali. Serangan pertama mereka dihilangkan demikian mudahnya oleh Maya Dewi dan gerakan wanita itu ketika mengelak mengejek sekali, seperti orang Mir M saja, seperti seorang dewasa Mim permainkan dua orang anak nakal. Mereka menyerang lebih hebat lagi, dan dengan gencar. Bertubi-tubi mereka menyerang, dari kanan-kiri, dari depan, belakang, menggunakan segala maca M pukulan dan tendangan. Semua orang yang menonton menjatik kagum. Maya Dewi masih tersenyum-senyum, terkadang tertawa mengejek. Luput. Wah luput lagi ih. Gerakan kalian seperti siput lambatnya dan pukulan kalian seperti gudir, agar-agar, lunaknya ia mengejeka dan tubuhnya bagaikan berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di antara sambaran, tangan dan kaki kedua orang yang menyerangnya. Mendapat ejekan seperti, itu, candrabaya dan cakra sakti menjati marah bukan main. Seolah terbakar hati mereka, kemarahan Mim buat meti mereka Min jadi merah dan napas. Mereka panas, rambut serasa berdiri dan mereka menerjang dan menubruk seperti gila. Maya Dewi sengaja Mim permainkan mereka sambil mencertawakan dengan maksud agar orang-orang yang memusuhi orang tua Bagus Sajiwo ini menjadi buah tertawaan dan mendapatkan penghinaan. Dengan tenaga sakti dasyat yang mengair dalam tubuhnya, ia dapat bergerak sedemikian cepatnya sehingga dua orang itu sama sekali tidak mampu menyentuh ujung bajunya, apalagi Mim lukainya. Setelah merasa cukup Mim permainkan Mim, tiba-tiba bayangan Maya Dewi Mim luncur ke atas dan tiba-dua ketika tubuhnya berada di atas, kakinya bergerak mencuat dua kali. Kret Kret bayangan Maya Dewi Mim luncur turun kembali dan ia berdiri sambil bertolak pinggang Mim lihat dua orang itu terhuyung dan memegangi pipi mereka yang bengkak dan bibir mereka yang pecah berdarah terkena tendangan tadi. Tejakas malah terkejut bukan main. Wanita itu sungguh tak boleh dipandang ringan, pikirnya. Gerakan-gerakannya menunjukkan bahwa Maya Dewi seorang yang sakti mandraguna dan dapat bergerak sedemikian ringan dan gesitnya seperti seekor burung serikatan saja. Dia hendak mencegah dua orang senopati yang mengikutnya itu, akan tetapi terlambat. Penaga sakti dan candera bayang menjat idemikian marahnya sehingga mereka Mim lupakan rasa nyerip pada pipi Mirka yang Mim buat kepala terasa nyut-nyutan dan mereka sudah mencabut sebatang keris yang panjang dan besar menyeramkan. Kemudian, tanpa banyak kata lagi, bahkan hampir teidak mampu mengeluarkan kata-kata saking marahnya, mereka mengeluarkan gerangan seperti dua ekor biruang marah, lalu menerjang ke arah Maya Dewi dengan ganas, E-i-it-e-i-it-e-it kalian main-main dengan pisau pencokel kelapa itu, ya kata Maya Dewi dan dengan lincahnya ia mengelak. Dari tusukan-tusukan dua batang keris yang menyambar dasyat itu. Kembali ia menggunakan keringanan tubuhnya untuk menghindarkan semua serangan keris dengan elakan-elakan. Dewi, tidak baik mimper mainkan orang tiba-tiba terdengar bagus sajiwa berkata, suaranya lembut seperti mimujuk. Kita Jomanik dan Lindu Aji beserta istri mereka sejak tadi menonton dengan kagum betapa Maya Dewi mempermainkan dua orang senopati Bali yang sebetulnya telah memiliki tingkat kedikdayaan yang cukup tinggi itu. Terutama sekali Lindu Aji dan Sulastri. Mereka berdua memang mengetahui bahwa Maya Dewi adalah seorang yang sakti, akan tetapi tak pernah mereka memayangkan sehebat itu kepandayan Maya Dewi. Dan yang lebih mengherankan mereka berempat, Maya Dewi benar-benar menentang mereka yang jelas mimusuhi Mataram. Maya Dewi mimbela Mataram. Hal ini benar-benar merupakan sesuatu yang amat mengherankan hati mereka. Rasanya mustahil kalau mengingat akan sepakat terjang Maya Dewi dahulu, beberapa tahun yang lalu. Padahal Lindu Aji dan Sulastri maklum benar bahwa wanita itu adalah seorang antek company Belanda yang setia kepada Belanda. Kini, setelah mendengar suara bagus sajiwa tadi, terjadi hal yang lebih mengherankan mereka lagi. Begitu mendengar kata-kata lembut itu, Maya Dewi berkata, Maaf, bagus dan tiba-tiba ia berseru, robohlah kalian berdua tubuhnya berkelebat cepat sekali dan tiba-dua saja dua orang senopati Bali itu roboh terkena tamparan tangan kiri Maya Dewi dan hebatnya, Keris mereka sudah pindah ke dalam tangan kanan Maya Dewi. Dua orang itu terpelanting roboh. Dan mereka memegangi kepala yang terasa seperti disambar petir. Dengan senyum menanis Maya Dewi menghampiri mereka dengan dua bilah keris di kedua tangannya. Setelah dekat ia bergerak hendak menghunjamkan keris kepada pemiliknya masing-masing. Dewi, jangan bunuh orang kembali terdengar suara bagus sajiwa. Seruan ini menghentikan gerakan kedua tangan Maya Dewi dan sebagai gantinya, dua kali kakinya menendang dan tubuh dua orang senopati itu terlempar ke arah Tejakas Mala. Pemuda itu menjulurkan tangan dan menangkap tubuh dua orang pembantunya sehingga Mirka tidak menabraknya dan tidak terbanting. Maya Dewi tersenyum dan Yami nyatukan kedua batang keris itu ke dalam kedua tangan, meremasnya dan terdengar bunyi krek-krek dan dua batang keris itu telah patah-patah. Yami lemparkan patahan keris itu ke depan dan potongan baja itu melayang ke arah Tejakas Mala. Tejakas Mala mengebutkan tangannya dan beberapa potong baja itu runtuh dan menancap ke atas tanah. Pemuda Bali ini marah bukan main. Wanita itu terlalu menghinanya. Dua orang pembantunya telah dikalahkun secara mutlak dan bukan hanya sampai di situ saja penghinaannya, melainkan keris mereka yang bagi Senopati Klungkung merupakan pusaka yang dihormati, dipatah-patahkan dan patahannya dilemparkan kepadanya. Sementara itu, Bagawan Kalasrenggi dan kedua orang muridnya yang raksasa, yaitu Kaladama dan Kalajana, merasa kecewa sekali melihat sepak terjang dua orang Senopati Klungkung itu. Mereka bertiga dapat menilai bahwa tingkat kepandayan dua orang Senopati itu masih lebih rendah daripada tingkat mereka, sehingga menjadi permainan Maya Dewi. Terutama sekali Bagawan Kalasrenggi merasa penasaran sekali. Dia sendiri merasa dapat mengalahkan Maya Dewi, akan tetapi karena dia tadi sudah dikalahkan Lindu Aji, maka dia merasa gentar untuk menantang lagi dan menyerahkan kepada Tejakas Mala untuk membersihkan nama dan muka mereka. Harapan mereka kini hanya pada Tejakas Mala yang mereka tahu merupakan orang yang sakti Mandraguna dan tadi sudah dibuktikan dengan mengalahkan Kita Jomanik dan Lindu Aji beserta istri mereka. Biarpun semua kawannya sudah kalah, namun Tejakas Mala tidak merasa gentar atau kecil hati. Dia terlalu percaya kepada diri sendiri. Ketika dia berhasil menyambok sambitan potongan keris dari Maya Dewi, sambil tersenyum dia bersenyum dia berkata, Aku sudah menyambut seranganmu sekarang sambutlah ini setelah berkata demikian, tangan kirinya mendorong ke depan, ke arah Maya Dewi. Ada wabhita eme menyambar dari telapak tangan itu, meluncur ke arah Maya Dewi dan mengeluarkan suara mencicit. Melihat serangan ini, Maya Dewi tidak berani memandang ringan ia mengenal Aji kesaktian yang ampuh dan berbahaya, maka ia pun mendorongkan kedua tangan untuk menolak serangan jarak jauh tangan kiri Tejakas Mala itu. Syu'ut, us tubuh Maya Dewi seperti sebuah bola karet ditendang, terpental ke belakang sa MPAI sekitar 10 tumbak jauhnya. Akan tetapi ia turun ke atas tanah dengan ringan dan berdiri tegak sambil tersenyum. Ini menunjukkan bahwa biarpun ia kalah kuat, namun ia sama sekali tidak terluka dan tadi ia menggunakan keringanan tubuhnya sehingga tubuh itu terdorong jauh ke belakang tanpa terluka sedikit pun. Melihat ini dia eme-dia eme Tejakas Mala merasa terkejut juga. Bagus sajiwa maklum bahwa Tejakas Mala itu tangguh sekali. Dia khawatir kalau Maya Dewi nekat melawan lagi karena hal itu dapat mi membahayakan keselamatan Maya Dewi. Maka dia berkata sambil menengok ke belakang, mi mandang wanita itu. Dewi, biar aku yang menghadapi kisah anak ini dia lalumi langkah maju dan berdiri berhadapan dengan Tejakas Mala dalam jarak kurang lebih tiga cumbaka. Dua orang pemuda yang sama-sama bertubuh tegap dan berwajah tampan itu saling pandang tanpa berkedip, tanpa bergerak sedikit pun seolah telah menjadi patung. Wajah bagus sajiwa tenang seperti permukaan air telaga yang dalam, sedikit pun tidak mi bayangkan perasaan hatinya, wajah yang cerah dengan met lembut penuh pengertian, tenang dan menanti apa yang akan terjadi tanpa prasangka, tanpa kecurigaan. Ada pun wajah Tejakas Mala yang juga tampan itu tampak dipengaruhi gelombang perasaannya yang marah. Sepasang matanya mencorong dan bibirnya tersenyum mengejek, mi bayangkan ketinggian hatinya. Biarpun keduanya tampak diam saja, namun soyah mereka itu dengan kediaman mereka saling menguji, saling menilai kekuatan lawan. Akhirnya dalam adu kesabaran ini, agaknya Tejakas Mala tidak begitu tahan uji dibandingkan Bagus sajiwa. Dia mulai tidak sabar dan gelisah, seolah-olah gerak-gerik cakil menghadapi Arjuna. Hei, bocah bosan hidup. Agaknya engkau ini putra kita Jomanik. Siapakah namamu pertanyaan ini ajukan dengan nada suara mi mandang rendah, tentu dengan maksud untuk mi bikin gentar hati lawan. Apalagi dalam suaranya terkandung kekuatan sihir yang dapat mempengaruhi perasaan lawan sehingga menimbulkan perasaan gentar. Namun dengan sikap tenang Bagus sajiwa menjawab, suaranya lembut, sedikit pun tidak mengandung kemarahan atau kebencian. Benar sekali, Kisana. Aku adalah putra ayah handaki Tejomanik. Namaku Bagus sajiwa, hi em em, ketahuilah, Bagus sajiwa. Aku adalah Raden Tejakas Mala, keturunan Raja Kerajaan Gel-Gel. Aku adalah murid utama dari Seng Bagawan Eka Berata di Gunung Agung, Bali Dwi Pa. Bagus sajiwa besar sekali nyalimu, berani menentang aku Tejakas Mala menceritakan semua itu tentu untuk mi buat lawannya gentar. Siapa yang tidak mendengar akan kebesaran nama Raja Gel-Gel di Bali dan nama Seng Bagawan Eka Berata di Gunung Agung, Bali? Akan tetapi sekali ini dia kecelik. Bagus sajiwa sama sekali belum pernah mendengar nama Raja Gel-Gel maupun Seng Bagawan Eka Berata, maka tentu saja mendengar nama-nama besar itu baginya tidak ada bedanya, dengan kalau dia mendengar nama Suto atau Kromo sehingga jangankan gentar, heran pun tidak ada dalam perasaannya. Tejakas Mala, aku sama sekali tidak bermaksud untuk menentang Andika atau siapapun juga. Akan tetapi, kalau Andika hendak mim bunuh orang-orang yang tidak bersalah, apalagi mim bunuh orang tuaku, tentu saja aku akan menghalangi perbuatanmu yang jahat itu. Untuk mimlah mereka, aku tidak akan mundur setapakpun, Tejakas Mala titik. Babo-babo, sumbarmu seperti engkau dapat meruntuhkan gunung mim bendung lautan. Kau kira hanya engkau sendiri yang memiliki kesaktian? Bagus Ajiwo, bersiaplah, sekali ini engkau akan bertemu lawan yang akan mengalahkan semua ajianmu. Sebelum engkau menggeletak tanpa nyawa, hayo katakan lebih dulu siapa gurumu agar aku tahu murid siapa yang sekali ini kurobohkan. Bagus Ajiwo sampai lama tidak menjawab karena dia merasa bingung ditanya siapa gurunya. Dia tidak ingin menyebut nama Ki Ageng Mahendra karena dia tidak mau imbawa dua nama gurunya dalam permusuhan dengan Tejas Mala. Gurunya itu dahulu telah sering menasihati agar dia tidak bermusuhan dengan siapapun juga, lebih baik mengalah dan mengambil jalan damai sedapat mungkin. Angger, suara mendiang Ki Ageng Mahendra masih terngiang di dalam telinganya. Ngalah, mengalah, itu ngelmune Allah, ilmunya Allah. Maka orang yang berani mengalah itu duur wekasan, akhirnya ditinggikan, berani, eh yang ketika itu dia bertanya. Mengapa mengalah saja membutuhkan keberanian? Tentu saja, Angger. Tersinggung dan marah itu dapat dilakukan oleh siapapun juga, akan tetapi mengalah dengan sabar membutuhkan keberanian yang tinggi. Mengalah bukan berarti kalah, dan orang yang sabar itu kekasih Gusti Allah. Benar tanpa menyalahkan orang lain, menang tanpa mengalahkan orang lain, akan tetapi kalau begitu untuk apa saya mempelajari semua ajikanuragan dari yang selama bertahun dua. Kalau saya tidak boleh berkelahi, kan jeng e yang anggur bagus sajiwo. Aji kenuragan adalah ilmu yang mengandung tiga sifat. Pertama merupakan gerakan seni tari yang indah, dengan gerakan-gerakan lembut dan halus karena disitulah letak kekuatannya. Kedua merupakan olahraga yang dapat menyehatkan dan menguatkan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit, dan tubuh yang sehat dan kuat. Membuat orang dapat melaksanakan tugas pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan ketiga merupakan ilmu beladiri, yaitu ketangkasan yang dapat dipergunakan untuk menolak datangnya ancaman bahaya terhadap badan, juga dapat dipergunakan untuk membelah orang lain yang terancam bahaya. Akan tetapi semua itu haruslah dilandasi atau didasari satu hal, yaitu kebenaran. Dan tidak ada kebenaran yang jauh dari gusti Allah karena hanya dia yang maha benar. Maka, engkau harus selalu dekat dengan gusti Allah, anggur, dengan jalan penyerahan diri seutuhnya dan secara mutlak, selalu mohon bimbingannya, demikianlah, ketika tejakas malah bertanya kepadanya siapa gurunya, dia tidak segera menjawab dan percakapan dengan mendiang gurunya itu ternyiang di telinganya. Sekali inipun dia tidak hendak berkelahi, melainkan mimbalah orang tuanya yang hendak dibunuh. Heh, tejakas malah manusia sombong. Anak kemarin sore yang masih bau kencur bicaranya sudah kementus, sombong, seperti katak buduk. Mau tahu siapa guru bagus sajiwa gurunya adalah kakek guru dari Seng Bagawan Eka Berata siapa lagi kalau bukan Maya Dewi yang mengeluarkan kata-kata pedas menggigit seperti itu. Wajah tejakas malah menjatih merah seperti udang direbus. Ucapan Maya Dewi itu bukan hanya menghina dia, melainkan juga menghina gurunya, Seng Bagawan Eka Berata. Tejakas malah bukan seorang pemuda metuk ranjang. Dia selalu menjaga diri, menjauhi wanita maka dia mimper oleh kemajuan pesat dalam aji kesaktian. Seng Bagawan Eka Berata adalah seorang pertapa yang mengasingkan diri dari dunia ramai dan bukan seorang datuk sesat. Dia bertapa untuk hidup bersih. Sayang dia tidak acuh terhadap murid-muridnya sehingga dia hanya menurunkan ilmu-ilmunya tanpa mengarahkan ke jalan benar. Hanya melatih raganya tidak mi latih jiwanya. Maka, tiga orang muridnya, Tejakas malah, dan si kembar dirasani dan dirasanu, walaupun tidak melakukan perbuatan jahat, namun mi miliki watak sombong dan mi mandang rendah orang lain, menganggap diri sendiri paling hebat. Juga mereka mudah dibakar api kemarahan kalau tinggian hatinya tersinggung seperti halnya Tejakas malah sekarang yang menjati marah sekali kepada Maya Dewi ingin membunuh wanita itu sekarang juga. Akan tetapi karena yang dihadapi adalah Bagus Sajiwo, maka semua kemarahannya dia timpakan kepada Bagus Sajiwo. Keparat engkau, Bagus Sajiwo. Engkau mengandalkan tajam dan cerwetnya mulut wanita untuk menginginah aku dan guruku. Bersiaplah engkau untuk mati lebih dulu, baru akan kubunuh semua orang itu katanya sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah Maya Dewi. Hebatnya, telunjuk kiri pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan asap bergulung dan asap itu membentuk seekor harimau yang mengeluarkan suara mengaum sambil mimbuka moncongnya dan harimau jadi-jadian itu menubruk ke arah Maya Dewi. Akan tetapi Maya Dewi telah menguasai Aji Sari Bantala, kekuatan Aji ini bersandar kepada kekuasaan Gusti Allah, mengambil kekuatan bumi yang ada pada bumi menjadi tenaga inti bumi, maka ia tertawa saja menghadapi serangan harimau jadi-jadian itu dan sambil menekuk lutut kanan yang berada di depan, tangan kanannya yang terbuka mendorong ke arah harimau jadi-jadian itu sambil mimbentak nyaring. Demi kekuatan Sari Bantala, enyahlah kamu makhluk jadi-jadian wuuushahari mau jadi-jadian itu seperti asap ditiup angin, mimbuyar dan mengecil lalu asap putih itu kembali ke telunjuk kiri Tejakas Mala. Tejakas Mala kembali merasa terkejut. Tadi ketika wanita itu menerama serangannya yang menggunakan Aji Chondromawo, gadis itu jelas kalah kuat dan terpental jauh walaupun tidak mengalami cedera. Akan tetapi kini wanita itu dapat memunahkan sihirnya yang biasanya amat kuat. Dia merasa penasaran dan hendak melanjutkan serangannya. Kepada Maya Dewi yang dibencinya karena wanita itu telah menghinanya. Akan tetapi bagus sajiwa berkata tenang. Tejakas Mala, tidak malukah Andika kalau menyerang wanita. Sebaiknya, Andika dan teman-teman Andika meninggalkan tempat ini dan jangan mengganggu orang lain. Aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga dan kalau Andika pergi, aku akan menyudahi saja urusan ini dan tidak memperpanjangnya lebih lanjut. Bagus, mana bisa begitu? Enak dia rugi kita kalau begitu. Dia sudah menghina dan menyerang Paman Tejomanik dan Bibi Retno, Susilo, juga menyerang Lindu Aji dan Sulastri, bahkan nyaris mim bunuh mereka berempat. Dan sekarang engkau mau menyudahi urusan ini begitu saja? Wah, bocah ingusan ini akan menjadi semakin gemendik kalau begitu biarpun hati Maya Dewi kini telah berubah sama sekali namun ia tidak kehilangan kegalakan dan kepintaran bicaranya. Sebetulnya, kini nafsu kebencian sudah sukar mim bakar hatinya, dan semua ucapannya itu hanya untuk menggoda pemuda yang dianggapnya jahat itu. Kalau Lindu Aji dan Sulastri merasa heran melihat perubahan Maya Dewi dan merasa geli mendengar ucapan dan mi liat lagak wanita itu, Kite Tejomanik dan Retno Susilo mengerutkan alis mirka. Kemesraan dan akrabnya hubungan yang tampak antara putera mereka dan Maya Dewi sungguh mim buat mereka merasa tidak senang Dan mereka menganggap bahwa semua ucapan dan sikap Maya Dewi itu hanya buatan dan pura-pura dengan maksud mencari muka kepada mereka. Dibakar dengan kata-kata oleh Maya Dewi, Tejakas malah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dia menggunakan kesempatan selagi Bagus Sajiwo menoleh ke arah Maya Dewi untuk menegur wanita itu agar jangan menggoda. Tejakas malah. Cepat bagaikan kilat menyambar dia sudah menyerang tanpa mim beri peringatan lagi. Bagus, awas Maya Dewi berseru kaget. Wuut, des Bagus Sajiwo yang sama sekali tidak mengira lawannya akan menyerang secara tiba-tiba, tidak sempat menghindar dan pukulan tangan kanan Tejakas malah dengan tangan terbuka mengenai dadanya sehingga dia terpental dan roboh pingsan. Jahanam busuk engkau. Pengecut hina dia nama Maya Dewi berteriak dan ia sudah menerjang Tejakas malah dengan serangan yang cepat dan dasyat. Tejakas malah girang bukan mainmi lihat pukulannya tepat mengenai dada Bagus Sajiwo. Lawan satu-satunya yang dianggap berat telah diarobohkan dan pukulannya tadi itu telah menewaskan lawan tangguh karena dia telah mengerahkan tenaga sakti sepenuhnya dan pukulan itu tepat mengenai dada Bagus Sajiwo. Pukulannya mengandung tenaga dalam dan itu telah mirimukan isi dada Bagus Sajiwo, kini dia teinggal menghadapi wanita yang membuat hatinya panas dan marah sekali. Setelah Bagus Sajiwo tewas, yang lain-lain dia anggap ringan karena tadi dia sudah mendapat kenyataan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu menandinginya. Setelah Bagus Sajiwo